Lurong basah Apolah disebut lurong basah? Apokarno salubasah? Apokado yang basah-basah disini? Padahal namo jalannya Jalan sentot alibasa Apodari alibasa ini yeh? Yang namonyo wong Palembang Pasti tau dengan lurong basah Walaupun pecanyo banyak muda-muda main nyari Dak pulau demen ngerap-rap kesini Lurong basah ini jadi sebutanian Kalo nak belanjo murah Salah satu kawasan yang terkenal di Palembang Yang jadi surgo Bagi yang nak belanjo murah dan pinter nganyan Karna itu payulah kita bahas Tapi sebelumnya inset dulu yeh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Mohon dukung Mang Dayat Untuk salung angkat dakwa Sejarah, budaya dan wisata kota Palembang Dan Sumatera Selatan pada umumnya Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah SWT Wong Palembang ada di Pangku Sare Adik Junjo Turunnya di ketepati Kakak bukanlah lanang kanji Ngerasani ada untuk jadi bini Lurung basah Dari baso Palembang kita tahu Lurung itu artinya lorong Gang atau jalan keci Tapi dialek Palembang Nyebutnya bukan lorong Tapi lorong Bukan pake O Tapi pake huruf U Yang penyebutannya mirip O Jadi kalo nyari di kampus Palembang lorong Itu udah kate Adonyo lurung Tapi penyebutannya lorong Kalo basah Secara dialek penyebutannya adalah Basah Tanpa huruf H Basah ini sebenernya banyak arti Dalam baso Palembang Yaitu basah itu dewe Samo dengan baso Indonesia Basah keno banyu Cah itulah Samo dengan baso Indonesia Tapi basah ini ada arti lain Kadang basah ini disebut juga Kalo keno tujah Atau keno tikam Nah kau cak kiyuan kau nih Basah kau nih loh kak Bisa juga basah itu diartikel Dapet tips atau sesuatu hadiah Dari tempat gawean Gak lah jadi uyoan sih sebenernya Ai basah ya Samo cak Ai lapang ya Bisa juga kadang dipake Ong Palembang Kecah itu Terus kalo ditambahi A heranan Yaitu basahan Jadinya malah lain Yaitu kain penutup aurat Untuk mandi Nah kiro-kiro Lurung basah ini Yang manolah terkait dengan Nama lurung basah Apa basah inilah Atau adu arti lain Selain yang kita sebut tadi Berkembangnya kawasan Nurung basah Tidak terlepas dari Berkembangnya Pasar 16 Elir Perkembangannya ini Dari jaman Belando Yaitu Sejak dibangunnya Pasar Strat Yang sekarang Kita kenal dengan Jalan Pasar Baru Dulunya Kawasan ini Iyalah deretan rumah Sekaligus toko Atau gudang Yang mayoritas Dihuni oleh Keturunan Tionghoa Yang selanjutnya Makin berkembang Dan muncullah Toko-toko baru Yang mungkin Wong Lamo Masih inget Dengan toko Kopiah Raden Mat Bin Erha Abdul Majid Yang saat itu Terkenalian Dengan kopiah Cap Matahari Terbit Yang kemudian Pada tahun 1970-an Toko ini Berganti Jual Baju-baju sekolah Mangdayat inget dulu Pokoknya yang Mangdayat inget Sekolah dulu Yang paling bagus Baju jahitan Raden Mat Inilah Perkembangan Dorobasa ini Sejak tahun 1970-an Dikenal juga Sebagai pusat Toko Pecah Belah Nah ibu-ibu Senengnya kesini Istilah Pecah Belah ini Iyalah Barang Tembikar Pecah Piring Mangkok Gelok Dan sebagainya Mangdayat pun Masih inget Zaman kecil dulu Gala diajak Uang tua kesini Yang perjalanannya Biasanya naik angkot Masih kecil kan Jadi di pangku Tak mayar Kalau dulu tuh Zaman dulu Naik angkot Memudah kecil kan Dipangku Tak mayar Selain Pecah Belah Di sebelahnya Ada pusat Jual alat-alat masak Pecah Dandang Kuali Dan sebagainya Jadi Di beberapa sudut Petak toko ini Juga ada penjual Pecah mainan Anak-anak Zaman dulu Melok Harap-harap lah Di beli kemainan Taunya hidah Terus ada toko bumbu Dan macem-macem lah Di sodikato Kesulgonya Mak-mak lah Ladasnya menang sini Sekarang ini Kalau kita melintas Dorong basah itu Tulisan tokonya Macem-macem Ada yang masih nulis Jalan sentot Ali basah Ada juga yang nulis Ali basah Tanpa huruf H Di ujungnya Bahkan ada yang nulis Lorong basah Yang sekarang Tidak basah lagi Lorongnya Artinya bermacam-macem Dan umumnya Toko-toko disini Adalah toko-toko Lamo Dan juga legendaris Dalam buku Palembang Dari waktu Ke waktu Yaitu pertama Menurut Raden Hussein Atudirajo Seorang penelusur Senior sejarah Palembang Dan juga Pemelihara manusia Dari Palembang Ngejelas ke Disebut Lorong basah Di karna ke dulu Lorong ini selalu basah Kena tumpahan Dan ceceran banyu Yang diangkat Dan diangkut Ngelewati Lorong ini Zaman dulu Banyak para pedagang Pedatang dari Tionghoa Di Palembang Mereka Mencari nafkah Dengan caro Ngangkut banyu Pesenan Uang Palembang asli Banyu ini Diambek dari Tepian Sungi Musi Kemudian Diangkut ke Perkampungan Uang Palembang Yang dulu Banyak tinggal Di kawasan Mencid Lamo Dan beringin janggut Banyu-banyu ini Diangkat pakai Dweko Kaleng Kaleng Sigi Empat Yang fungsinya Pecah Ember Tapi Dekat ditutupnya Jadi harus Diangkut Dengan caro Dipekul Ngelewati Rute angkut Yaitu Lorong basah ini Dikano Kedigawak pakai Ember kaleng Dak bertutup Jadi banyunya Kleceran Pas dipekul Sepanjang jalan ini Basah Galo Jadi Lorong ini Selalu basah Basahnya Lorong inilah Penyebab disebut oleh Lorong basah Nah Cak Mano Kiro-kiro Persi pertama ini Ada tanggapan Dak Kalau ada tanggapan Komen di kolom Komen Jangan lupa Pakai sepatu Kalau Adi sudah I love you Bayonlah Adi kita Ke pengu Kalau Asal Usul Nama Lorong Basah Persi yang kedua Lebih ke arah negatif Yaitu Dulu Zaman Belando Sekitar tahun 1938 Sampai 1942 Daerah ini Sempat Jadi tempat Praktek Prostitusi Kalau kita Jingok dari Posisinya Memang masuk akal Lokasi pusat Perdagangan Pelabuhan Dan otomatis Praktek Perdagangan Sekomersial Juga akan Tubuh-subur Kato basah ini Dimaksud ke Kato ganti Tempat gawe Itulah Pastikan Tidak perlu Dipertegas Lagi Sepintas Termasuk Alu Sebenernya Nyebut Lorong Basah Coba Kalau Misalnya Lorong Lendir Lorong Becek Dan Lorong Lorong Lain Kan Kadang Dicebut Itu Juga Tidak Pacak Ngato Kenyo Kita Nyebut Sekarang Mungkin Sambil Tawa Tawa Nah Untuk Versi Kedua Ini Maman Maksibice Kira Kira Tanggapannya Komen Di Kolom Komentar Namun Lorong Basah Ini Sebenernya Ada Versi Yang Ketigo Tapi Dianggap Tidak Begitu Kuat Yaitu Lorong Basah Ini Dari Namo Jalan Inilah Yaitu Sentot Alibasah Dulu Disebut Lorong Sentot Alibasah Karena Saro Nyebut Panjang Gino Akhirnya Nyebut Dipersingkat Jadi Lorong Basah Bae Sebenernya Masuk Akal Tapi Baru Tahun 1970 Lorong Ini Dinjuk Namo Jalan Sentot Alibasah Sedangkan Dari Sebelum Itu Sudah Disebut Lorong Basah Bahkan Ada Pendapat Indikasi Dinjuk Namo Sentot Alibasah Untuk Menghilangkan Kesan Negatif Dari Versi Kedua Itu Yaitu Terdengar Jalan Sentot Alibasah Biar Dikiro Lorong Basah Ini Ngembek Namo Dari Sentot Alibasah Yang Sebenernya Tidak Terhubungan Sama Sekali Sentot Alibasah Adalah Seorang Panglima Gagah Berani Yang Ngedampingi Pangeran Diponogoro Gelar Alibasah Ini Berarti Panglima Tertinggi Yang Digelarkan Kesultanan Turki Saat Belajar Taktik Strategi Militer Di Sano Dengan Namo Asli Sentot Raworo Dirjo Caman No Kiro Kiro Kalo Adu Tanggapan Komen Di Kolom Komentar Demikianlah Video Mang Dayat Mudah Mudahan Bisa Menambah Kesanah Pengetahuan Kita Tentang Kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada Umumnya Kalo Ada Yang Kurang Berkenan Baik Dari Narasi Ataupun Video Mang Dayat Mohon Maaf Kepada Allah Mang Dayat Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pasar Peru Pasar Puto Banyak Pedagang Yang Menjajah Hidup Harus Terus Kereja Kau Aka Kita Menjajah Dari Uang Kayu Jalan 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 Ke Putih Kayu Jangan Rupa Pakai Sepatu Kalau Adi Sudah Alap Piu Bayolah Adik Kita Kepeng Hulu Kalau Adi Sudah Alap Piu Bayolah Adik Kita Kepeng Hulu Kakak Dari Lagi Tenguk Uang Ki Terima kasih.